Sanksi tegas menanti bagi ASN yang menambah libur lebaran tahun ini Sekda Budi Hartono menegaskan akan melakukan sidak pada hari pertama kerja nantinya Pemerintah telah menetapkan libur lebaran bagi aparatur sipil negara Berdasarkan keputusan Presiden nomor 8 tahun 2023 Ibur lebaran 1444 Hijriah terhitung tanggal 19 sampai 25 April 2023 mendatang Sekda Moro Jambi Budi Hartono meminta agar seluruh ASN Moro Jambi dapat kembali masuk kerja Tepat waktu setelah libur lebaran Mereka yang ditemukan tidak hadir pada hari pertama kerja akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan Sekda memastikan di hari pertama kerja nantinya akan melaksanakan inspeksi mendadak Ke semua organisasi perangkat daerah Pelayanan itu berjalan dengan baik Kemudian ASN itu masuk Dengan apa Sesuai dengan aturan Membaga kita akan melakukan sidak Setelah hari setelah selesai libur lebaran Kita harus lihat alasannya ya Kalau alasan yang tidak jelas Mereka hanya menambah libur Tanpa pertahuan Kita akan memberikan sanksi disiplin Sesuai dengan Pembelian 94 itu Pada libur lebaran tahun ini setidaknya ada 6 aparatur simpel negara yang menambah libur lebaran dengan permohonan pengajuan cuti Salah satu alasannya ialah bepergian keluar daerah Untuk jumlah ASN yang pengambilan cuti sendiri dibatasi Yakni hanya diperbolehkan 5% dari jumlah ASN yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Moro Jambi Yasri Nurhadi Jambi TV